Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube channel saya Apa kabar? Masih kuasa? Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat sebuah 9 Bisa dikatakan ini kue ya Kue buat lebaran Nah kalau anda masih puasa sekarang sama Saya juga masih puasa Sebentar lagi kita lebaran Kita sambut Hari Nga Idul Fitri Dengan menu makanan ini Dari apa yang dibuat? Dari kelapa Oke nah ini bahan-bahannya ya Ada kelapa Ini kelapa 1 butir ya Sudah saya belah seperti ini Supaya gampang nanti untuk nyerupnya ya Kemudian Untuk Tambahan yang lainnya ya Ini ada tepung Tapioka Ini juga tepung beras Kemudian ada telur 1 butir Ada garam Setengah sendok teh ya Kemudian ini Gula pasir 100 gram Ada juga santan Instant ya Ini gak banyak Pakainya ya Cuma 2 sendok Kemudian ada Vanila Bubuk ya Ada vanilla bubuk juga ini 1 sendok teh Dan air 300 ml Nah kemudian Cara untuk Mengerjakannya seperti apa Jangan lupa ya Sebelumnya ikuti terus video ini Jangan sampai anda gagal paham Kemudian jangan lupa Untuk berikan nilai untuk video ini Dengan cara like video ini Kemudian Isi komentar di bawah Dan juga share Bagi anda yang baru bergabung Dukung terus channel ini Jangan sampai lupa Yaitu dengan cara Subscribe Dan juga aktifkan icon Lansai di sampingnya Agar saya Lebih bersemangat lagi Untuk membuat video-video Yang berikutnya Oke nah Mulai kita kerjakan ya Kita Ini kesampingkan dulu Bahan-bahannya Kita kesampingkan dulu Supaya ada ruangan ya Supaya saya mudah Untuk mengerjakan ini Keripik Dari kelapa muda Kelapa muda artinya Bukan kelapa yang Dogan ya Bukan ya Bukan kelapa muda sekali Tapi kelapa yang belum Begitu tua Jadi supaya nanti Rasa-rasa manisnya itu Hadir ya Oke nah Saya mau pakai ini Saya pakai ini selutannya Karena adanya Seperti ini ya Selutannya seperti ini Kalau Anda misalnya Punya selutan yang lain Nah pakai ini juga bisa ya Di kerup begini Tapi saya ini Kayaknya agak kesulitan ya Saya pakai ini aja Selutannya Semoga Nanti teman-teman yang lain juga Bisa Ikutan ya Nah kalau ini enak Ada wadahnya ya Ini ada wadahnya Jadi nanti Hasilnya masuk ke dalam Nah ini dia Oke kita mulai saja ya Mulai saja Kita kerjakan ya Pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim Nah Begini ya Begini ya Kita mulai Nanti kita lihat Hasilnya ya Hasilnya nanti Coba kita lihat dulu Tipisnya seperti apa ya Nah ini dia Jadinya seperti ini ya Tipis ya Jadinya tipis Seperti ini Ini mantep nih Nanti Buat bikin keripiknya ya Jadinya seperti ini Oke Kita lanjutkan Sampai Tuntas ya Karena kapasitas ininya Cuma seperti ini Jadi ya Saya juga ya berusaha Menyesuaikan ini ya Menyesuaikan Seperti ini Oke Nah ini udah selesai ya Ini udah selesai Tuh ya Tidak bisa lagi nih Terlalu kecil Tuh ya Habis ya Sudah habis Satu butir Lumayan banyak ya Jadinya ya Nih Satu butir segini ya Lumayan banyak Oke Nah sekarang Kita cuci dulu ya Kita cuci dulu Sampai Bersih Oke Nah ini kita Udah cuci ya Nah ini udah dicuci Bersih ya Tinggal ditiriskan Nah sambil Niriskan ini Kelapanya Kita buat Bumbunya sekarang Nah ini kita Satukan aja Kesini ya Nah Kita masukkan Ini tepung Tapiokanya ya Kemudian Nah ini tepung Berasnya juga Dimasukkan semua Ya Ini pasti Ini pasti Enak Ini ya Dimasukkan semua Kesini ya Kita aduk Jadi satu Nanti Kemudian Kemudian Gula ya Gula ya Gulanya kita Masukkan juga Ini semua Kemudian Garamnya juga Semua Intinya Bumbunya Dimasukkan ya Sini ya Terus Ini dia Vanilinya Vanilinya juga Dimasukkan Kelur Satu butir Satu butir ya Masukkan disini ya Oke Kemudian yang terakhir ini Yang terakhir kita Masukkan adalah Santannya ya Ini Santannya Kebetulan Pake santan yang Instant ya Kita gak Gak Pake banyak Banyak disini Cuman 2 sendok Aja ya Seperti ini Kita pake 2 sendok Aja Santan Instantnya Oke Sudah ya Oke Sekarang Kita aduk Pelan-pelan ya Seperti ini Ini Mantap Banget nih Kita aduk Pelan-pelan Oh Kita aduk Biar larut Dulu ya Seperti ini Ya Tambahkan air Pelan-pelan Begini Supaya Merapa ya Jangan terlalu Encer ya Jangan juga Terlalu Pas aja Pokoknya airnya 300ml Itu Saya rasa Sudah Pas ya Ini dia ya Sudah Sudah Lata Semua Sudah Tercampur Semua Seperti ini ya Oke Tinggal Kita siap Goreng Oke Nah Ini minyaknya Sudah panas ya Kita Coba ya Pelan-pelan aja Ya Pake api Cicil Cicil aja Nggak usah Pake api terlalu Besar ya Misalkan Apinya manteng ya Apinya Anteng Jangan sampai Naik turun Saya nggak pake sarung tangan Tapi Insya Allah Bersih tangannya ya Karena kalau pake sarung tangan Kayaknya Nggak bisa Ini kita buat Keripik Dari Kelapa Muda Oke Dapat Tetap lah ya Dan nanti Matengnya itu Kalian ya Tuntas Oke Nah Ini Warnanya Sudah mulai Berubah ya Jadi Agak ke Coklat-coklatan Seperti ini Dan juga Buihnya Sudah mulai Berkurang Atau tidak ada ya Sudah tidak ada Buihnya Sudah tenang Berarti Ini kadar air Yang didalam Kelapanya Sudah mulai Menguat ya Sudah Dipastikan Ini keriuk Ini Karena sudah Sudah ada Ada airnya Lagi Kita Apatin ya Oke Saatnya kita Angkat Dan tiriskan ya Saatnya kita Angkat Kita Kita tiriskan Seperti ini Begini jadinya ya Keripik dari Kelapa muda Jadinya Seperti ini ya Tampilannya Sudah Kering Kering banget ini Oke Kita Kiriskan dulu ya Minyaknya nih Saya buang-buang dulu Yang warna ini Karena ini Nanti bisa Gosong Bisa merusak Tampilannya Lebih baik Dibuang-buang dulu Seperti ini Ingat Pake apinya Nggak usah Yang besar ya Pake api kecil aja Pake api kecil aja Supaya nanti Hasilnya Gosong ya Oke Sekarang kita lanjutkan lagi Untuk tahap berikutnya Ya Karena wajarnya kecil Jadi Misalnya Ya Dikit-dikit ya Oke Kita lanjutkan Misalkan jangan sampai Menengkel ya Kalau menengkel Agak kesulitan Misalnya ini ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sampai tuntas Nah Ini dia Sudah Selesai digorengnya Ini yang Agak-agak Coklat ini Karena Pake gula Tadi ya Jadi memang Karakter Makanan Kalau dikasih gula Kemudian digoreng Itu pasti Ada warna-warna coklat Ini Satu Kelapa ya Satu butir Nah Jadinya segini ya Baik Teksturnya aja Sampai jumpa di sini Ini kering banget ya Seperti ini ya Ini kriuk banget Seperti ini Ini satu butir Satu butir kelapa Mudah ya Bisa Satu kering besar ini Dan ini bisa juga untuk Jadi ide usaha Atau ide jualan ya Untuk anda semua Oke Ingat Kepada anda semua Dukung saya Dengan cara like video ini Kemudian Komen di bawah Dan share Dan bagi anda yang baru bergabung Ingat jangan lupa ya Untuk subscribe Channel ini Dan aktifkan icon lonceng Di sampingnya Selamat kepada anda Yang sudah menonton ini Terima kasih Pesuatunya Sekian dari saya Bila Itopi Kualidaya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih